Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan memberikan ulasan mengenai hasiat bunga kantil dalam dunia spiritual metafisika menurut ilmu Kejawen dan Kitab Primbon Jawa Kuno. Tau kapan jenengan bahwa beberapa jenis bunga tertentu memiliki dan menyimpan energi dari alam semesta yang lumayan besar, sehingga bunga tersebut bisa diolah dan dimanfaatkan dalam berbagai ritual metafisika. Dari sekian banyaknya bunga dengan hasiat energi magis, akan kita bahas satu di antaranya, yaitu hasiat bunga kantil, di mana bunga ini memiliki aura mistis yang begitu kental dan nama yang sudah melegenda di kalangan para spiritualis. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang pertama, adalah sebagai media untuk mendeteksi gangguan ilmu hitam. Jika panjenengan sedang sakit dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah menjalani berbagai pemeriksaan medis, maka, untuk mendeteksi bahwa penyakit tersebut adalah benar-benar penyakit medis atau justru penyakit yang berasal dari kiriman ilmu hitam, caranya, bisa dengan memanfaatkan hasiat dari energi bunga kantil. Letakkan satu kuncup bunga kantil putih di bawah bantal yang sering panjenengan pakai untuk tidur. Jika setelah beberapa hari bunga kantil tersebut menjadi busuk, artinya memang benar ada serangan ilmu hitam, namun jika bunga kantil tersebut malah berubah menjadi kering, maka, sakit panjenengan tidak ada hubungannya dengan serangan santet ataupun juga guna-guna. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang kedua, adalah sebagai jimat keselamatan dan penarik kerezekian. Bunga kantil yang dipercaya memiliki tua untuk sarana keselamatan dan kerezekian, adalah bunga kantil yang pernah dipakai dalam upacara atau ritual positif tertentu, sebagai contoh yaitu bunga kantil yang sudah dipakai dalam ritual jamasan pusaka. Sebagai sarana penarik rezeki, bunga kantil tersebut kemudian akan disimpan di dalam dompet ataupun juga diletakkan di tempat penyimpanan uang yang lain, sedangkan untuk keselamatan, selain juga disimpan di dompet, juga bisa disimpan di dalam mobil, motor, ataupun tempat yang lainnya. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang ketiga, adalah sebagai sarana agar cepat mendapat jodoh. Bunga kantil yang dipercaya memiliki energi untuk mendatangkan jodoh, adalah bunga kantil yang panjenengan ambil secara diam-diam dari pengantin, di mana jika panjenengan seorang pria, maka yang harus panjenengan ambil adalah bunga kantil dari pengantin wanita. Begitu pula sebaliknya, jika panjenengan seorang wanita, maka ambillah bunga kantil dari pengantin pria. Agar bunga kantil pengantin itu bisa selalu menempel dengan panjenengan kemanapun pergi, maka, bunga kantil tersebut harus disimpan di dalam dompet, sehingga dengan demikian, energi dari bunga kantil pengantin, akan bisa menuntun dan mempertemukan panjenengan dengan lawan jenis yang memiliki kecocokan dalam hal aura maupun energi. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang keempat, adalah sebagai sarana ilmu pelet dan pengasihan. Bunga kantil memiliki daya magis yang sifatnya mengambil, sehingga dalam ilmu pelet bunga kantil ini, sebagian kecil dari energi si target akan diambil dan disatukan dengan energi panjenengan, sehingga dengan demikian, akan terjadi penyatuan energi yang membuat target selalu terbayang wajah panjenengan. Petiklah dua kuncup bunga kantil putih yang tumbuh pada satu cabang yang sama. Namun, untuk memetik dan melakukan pelet bunga kantil ini, paling baik dilakukan pada pasaran legi dengan hari apa saja, dan sebelum melakukannya, ada baiknya panjenengan berpuasa selama satu hari satu malam terlebih dahulu. Kemudian pada kedua kuncup bunga kantil putih tadi, panjenengan bacakan mantra berikut ini sebanyak 33 kali, dan ketika sudah selesai membacanya, hembuskan satu tarikan nafas hingga habis pada kedua bunga tersebut. Bunga kantil yang paling kecil, panjenengan oles dengan minyak misik putih, lalu bungkus dengan kain yang juga berwarna putih, dan setelah itu, tanamlah bungkusan itu di suatu tempat yang akan dilewati oleh si target, karena agar pelet ini berhasil, maka si target harus melangkahinya. Ada pun kuncup bunga kantil yang satunya lagi, harus panjenengan simpan dengan baik dan selalu dibawa pergi kemanapun berada, karena begitu target melangkahi bungkusan kain yang ditanam tadi, maka secara magis, korinnya akan menyambung dengan korin panjenengan. Akibatnya, dirinya secara tidak sadar akan gandrum dengan panjenengan. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang kelima, adalah sebagai media untuk mengambil penyakit dalam pengobatan alternatif. Bagi seseorang yang memiliki gift dalam bidang pengobatan secara alami, maka dirinya juga bisa memanfaatkan khasiat gaib dari bunga kantil ini untuk membantu dan menyembuhkan pasien, terutama bagi mereka yang sakit akibat terkena santet dan guna-guna. Caranya, adalah dengan menyapukan kuncup bunga kantil di atas bagian tubuh tertentu yang dirasa sakit, dan dengan izin dari Tuhan yang maha kuasa jika memang pasien tadi ditakdirkan sembuh dengan metode ini, maka bunga kantil tersebut akan terlihat layu, bahkan ada yang sampai mengeluarkan bau busuk. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang ke-6, adalah pada zaman dulu dipercaya sebagai pendeteksi kesucian calon pengantin. Pada upacara pengantin adat Jawa, sering terlihat adanya bunga kantil yang dironce menjadi aksesoris tertentu, dan menurut kepercayaan zaman dulu, ketika bunga kantil tersebut mekar atau pecah bahkan tidak harum lagi ketika dipakai oleh mempelai laki ataupun perempuan, maka tandanya mempelai tersebut sudah tidak suci lagi, namun jika bunga kantil tersebut tetap utuh dan harum, artinya kesuciannya masih terjaga. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang ke-7, adalah untuk memperbesar aura dan daya spiritual. Bunga yang konon menjadi bunga kesukaan dari Nyiroro Kidul ini, ternyata jika dikonsumsi secara langsung dan teratur, dipercaya bisa memberikan banyak manfaat di bidang kesehatan maupun spiritual. Secara medis, jika dikonsumsi secara tepat dan teratur, bunga kantil memiliki manfaat untuk menghilangkan bau badan yang berlebihan, mengobati gangguan pencernaan, mengatasi keputihan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam dunia spiritual, bunga kantil mampu meningkatkan aura kecantikan serta karisma dari dalam diri panjenengan, bahkan juga dikatakan bisa memperkuat atau memperbesar daya spiritual yang dimiliki. Namun semuanya itu, juga harus dibarengi dengan laku prihatin yang lainnya, seperti rajin puasa, meditasi, dan lain sebagainya. Hasiat bunga kantil dalam spiritual metafisika yang kedelapan, adalah sebagai pagar gaib sementara. Ketika panjenengan berada di suatu tempat yang bisa dibilang sangat angker, maka sering disarankan untuk memakan satu kuncup bunga kantil yang sudah didoakan. Hal itu selain akan melindungi panjenengan dari berbagai serangan entitas negatif, juga akan membuat korin menjadi lekat dengan ruh atau pancer di dalam diri panjenengan, sehingga akan mencegah korin panjenengan tertinggal atau ditahan di lokasi angker tersebut. Demikianlah ulasan tentang delapan hasiat bunga kantil dalam dunia spiritual dan metafisika. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, Admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu berkelimpahan dalam rezeki dan selamat dimanapun berada, amin.